Suamiku, petir menyambar bersahutan, apakah ini semua pertanda kematian anak kedelapan kita? Aku takut sekali suamiku, setiap kali anakku dibunuh, serasa aku pun ikut mati bersama mereka, tapi aku sadar sudah menjadi kewajibanku untuk melahirkan anak kedelapan kita. Itulah sebabnya, aku masih bertahan hidup sampai sekarang, jika kakak, membunuh anak kedelapan kita, di depan mata kita lagi, maka aku tidak sanggup lagi hidup, aku tidak akan bisa hidup. Jika itu terjadi, Dewaki, maka aku akan mati bersamamu, tapi aku sangat yakin, Dewaki, bahwa untuk menyelamatkan seluruh dunia, anak kedelapan kita memang harus lahir, dan kali ini, Gansar tidak akan bisa membunuhnya. Liatnya untuk melawan takdir dan kehendak Dewa Aku Dewa Wismu yang melindungi seluruh alam semesta Datang untuk memberikan anugerah padamu Aku mohon terimalah aku sebagai anakmu, Ibu Jangan takut Sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus Bagaimana mungkin? Aku masih berawan Roh kudus akan turun ke atasmu Di daerah itu ada gembala yang menjaga kawanan ternak Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri dekat mereka Dan kemuliaan Tuhan bersinar atas mereka Hari ini telah lahir bagimu jurus selamat Yaitu Kristus Tuhan di kota Daun Mereka segera pergi melihat bayi yang sedang terbaring dalam palungan Dan merekalah orang pertama yang mewartakan kabar baik Tentang kelahiran jurus selamat Terima kasih telah menonton Yesus Kristus terlahir dalam lingkungan Yahudi Bahasa yang digunakannya adalah bahasa Ibrani Sebagai bahasa yang membahas tentang teologi Dan bahasa percakapan sehari-hari adalah Aramik Tetapi kenapa kitab-kitab perjanjian baru atau New Testament Seluruhnya ditulis dalam bahasa Yunani? Seharusnya kitab kita tersebut ditulis dalam bahasa Ibrani atau Aramik Karena bahasa inilah bahasa yang digunakan oleh kaum Yahudi Kala itu kaum Yesus sendiri Ini menunjukkan bahwa agama Kristen berkembang dalam kebudayaan Yunani Sedangkan kebudayaan Yunani sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu Beberapa kali sejarah mengatakan juga Yunani memegang faham Helenisme Diaus dalam bahasa Sansekerta atau Zeus dalam bahasa Yunani Sampai sekarang tetap tidak berubah Nama ini dioknumkan menjadi Zeus Pater Atau Jupiter dalam kepercayaan Yunani Atau Zupitri dalam bahasa Sansekerta Sebagai Tuhan Bapak Seus, Diaus, Theos sama dengan Tuhan Sedangkan Pater, Peter atau Pitar sama dengan Bapak Dalam Hinduisme Tuhan dioknumkan sebagai Bapak Atau Zupitri Yaitu Brahma, Wisnu Yang merupakan oknum kedua adalah anak Tuhan Yang dapat menjelma menjadi manusia dalam bentuk Sri Krishna dan juga Sri Rama Sedangkan Shiva adalah roh suci Dari kenyataan ini dapat kita lihat persamaan yang sangat akurat dengan Trinitas Dalam Bhagavat Gita Nyanyian Tuhan Pada ayat ke-14 dalam kitab yang sama Krishna bersabda kepada Arjuna Karena aku adalah Tuhan Dalam tubuh ini kehidupan abadi Tak akan mustah Aku adalah kebenaran dan kebahagiaan selama-lamanya Adakah Anda melihat persamaan makna dengan salah satu ayat dalam Bibel? Jika iya silakan Anda saja yang menyebutkan persamaan ayatnya di dalam kolom komentar Mari kita lanjut Siapakah Krishna? Krishna adalah penjelmaan Dewa Wisnu Melalui manusia biasa yaitu Ibu Devanaki Hal ini persis sama dengan Yesus yang diyakini oleh umat Kristen sebagai Tuhan Yang dilahirkan oleh perempuan manusia bernama Maria Kelahiran Yesus diriwayatkan sama dengan kelahiran Krishna Kelahiran Krishna digambarkan dalam Atarveda salah satu kitab suci Hindu sebagai berikut Pada suatu malam waktu rajakan saat adapat tidur berdirilah baginda di teras istananya digerakkan oleh suatu kekuatan gaib Ia melihat bintang bergerak dan sinarnya jatuh ke dalam bumi Ia bertanya kepada istrinya Seorang ahli sihir pemuja Dewi Kali yaitu Dewi Kerinduan dan Kematian Tapi Nisumba tidak mengetahuinya Maka dipanggillah Brahmana-Brahmana Pendeta-pendeta Hindu Untuk melihat bintang itu dan menceritakan kebenarannya Pendeta-pendeta Hindu tersebut lalu menceritakan bahwa Itu adalah pertanda turunnya Tuhan ke dalam tubuh manusia Yang dikandung oleh Devanaki Anak saudara perempuan baginda raja sendiri Anak yang dikandung itulah yang menjadi Tuhan di dunia Raja dunia Bandingkan dengan riwayat ini Dalam riwayat kelahiran Yesus Di dalam kitab Matius 1 nomor 19 sampai 24 Ayat ke-19 Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum Ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam Nomor 20 Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu Malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata Yusuf anak Daud janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu Sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari roh kudus Nomor 21 Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka Nomor 22 Hal ini menjadi supaya genaplah yang dikirmankan Tuhan oleh Nabi Nomor 23 Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita Nomor 24 Sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Malaikat Tuhan itu kepadanya Ia mengambil Maria sebagai istrinya Ada kemiripan narasi, kisah prakelahiran dari keduanya bukan? Karena riwayat kelahiran Krishna jauh lebih tua dari riwayat kelahiran Yesus Kristus Sedangkan bibel perjanjian baru yang berkembang adalah bibel berbahasa Yunani Dimana kebudayaan Yunani sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu dan Helenisme Maka apa yang dapat kita simpulkan dari kenyataan ini? Yang dapat kita simpulkan yaitu Ajaran Trinitas adalah modifikasi dari ajaran Trimurti Hinduisme Brahman dalam Hinduisme dimodifikasi menjadi Tuhan Bapak Wisnu dimodifikasi menjadi Yesus Anak Teos Dan Siva dimodifikasi menjadi Roh Kudus Wallahu'alam bisawab Sub indo by broth3rmax